Nah oke teman-teman selamat malam dan salam satu asfal sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mungkin teman-teman pernah ngalami ketika baru on-bait langsung dapet order 3 kali berturut-turut Dapet orderan pertama kita selesai antar dapet lagi yang kedua tanpa jeda Setelah ngantar ke orderan dari kedua kita langsung dapet ke orderan ketiga Dan dari ketiga orderan kita sudah selesai antar semuanya Kita langsung zoom atau jeda hingga satu jam Pernah gak ngalamin seperti itu Dan mungkin juga pernah ngalamin seperti ini juga Ketika kita sudah on-bait kita tidak dapet order setelah sekian lama menunggu 15 menit hingga mungkin setengah jam Tapi setelah kita nunggu 30 menit badan di jam sibuk Langsung kita dapet argo Pernah gak ngalamin seperti itu Dan mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ketika dapet orderan Itu under semua tapi tanpa jeda Nah karena sistem gojek itu ngambilnya seperti ini teman-teman Kita mungkin setiap hari jam on-baitnya 8 jam Pendapatannya sekian Pasti kalau kita dalam 8 jam on-bait Dapetnya segitu Gak jauh dari segitu Karena saya yaku sistem gojek itu adalah stabil Dan di hari ini Saya lancer pendapatan yang dimana saya Setengah hari yang saya sharekan Di hari ini yaitu hari Selasa Dan di hari Senin kemarin Ini buat motivasi ya teman-teman Karena sistem gojek itu kalau kita sudah tahu Trik-triknya Polanya Akun kita bakalan stabil Ini posisi saya ketika siang hari ya teman-teman Sebelum saya sampai ke kontrakan Sekitar jam 11 rewat Nih Poinnya baru dapet 1.600 Sekarang hari Selasa 14 November Nah Poinnya baru dapet 1.600 Dan pendapatannya baru dapet PGO Nah inilah teman-teman Atau 1 seket Nah Triwet ordernya Nih Untuk hari ini Baru 11 trip Dan kita akan mencoba cek di hari kemarin Video hari ini Dan video kemarin Saya gabungin Hari Senin 13 November ya Itu sekitar jam 12 Siang Kita akan masuk ke akun Gojek Driver Nah kita akan nunggu Poinnya baru dapet 1.650 Performanya masih aman Alias oke Dan pendapatannya udah Kepala 2 Ini hasil narik setengah hari Karena memang hari Senin Pasti orderannya lebih Banyak Dari sebelumnya Makanya nih Buat teman-teman semua Gunakan waktu Sebaik mungkin Dan ini hasilnya Di hari Senin 13 November Dapet food Orderan penutupan 11 Lewat 40 Dapet tip juga Dari Argo 20.800 Nah inilah hasilnya Karena saya itu Enggak cuma Fokus di Go Red Jadi ada selingan Untuk go food Kalau kita sudah terbiasa Dapetnya sekian Insya Allah Dapetnya juga Sekian Apalagi kita Mempertahankan Di jam Ngebit Serta konsisten Dalam Waktu Penilaian juga Penting ya teman-teman Nah itulah hasilnya Teman-teman Kenapa saya Enggak Share Pendapatan Food Nariknya Karena Saya akui Di luar sana itu Banyak yang Lebih kacau Yang penting saya Hanya menyarankan Buat Menjaga Agar tetap Stabil Baik pendapatan Dan jangan ngebit Nah mungkin Di sistem gojek Sama dikiripkan Hampir sama ya Ada 4 level Salah satunya Itu kan Ada yang namanya Anggota Terus Yang kedua adalah Berjuang Ini yang pertama Anggota Paling rendah Sama levelnya Seperti Gojek Di Utesi Ketika sudah Anggota Naik ke Berjuang Setelah naik ke Berjuang Barulah naik ke Satria Kesatria Teman-teman Nah setelah naik ke Kesatria Barulah naik Menjadi Jawara Dimana Akun yang Mungkin dimanjak Sama server Lain cerita Kalau di Kita ya Biasa ngebiti Gojek Dari Basic Silver Cool Dan Platinum Nah Akun yang dimanjak Adalah Platinum Apalagi dikasihnya Pasti lebih banyak Atau lebih dominan Ke Argo Pendek Atau Under 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 Semua Lain cerita Kalau mungkin basic Banyak yang Ngortir Tapi masih Gacor Karena dia Mengorbankan Yang namanya Performa Jadi performa kita itu Dikorbankan Dapat Under Kita Lewati Dapat Under Kita lewati Dikasihnya yang Jauh-jauh Nah Jadi gini teman-teman Kalau saya kasih Saran Atau Masukan kepada Rekan-rekan Semua ya Yang saya Pertahankan Ketika jam Mopi Pasti saya Tetap Keluar pagi Kenapa harus pagi Karena saya Sudah Pernah Rasain Ketika Sudah Pelat Biasa Jam 6 Sudah Onbit Jam 7 Saya baru Onbit Ordernya itu Jedanya Luar biasa Seakan-akan Akun saya itu Seperti Kena hukuman Ibaratnya Kita masuk Sekolah Telat Ya dikasih Hukuman kan Gak mungkin Gak Seperti Halnya Dengan kita Ngecek Saya Peranggapannya Seperti itu Makanya Saya harus Benar-benar Yang namanya Konsisten Terserah Teman-teman Mau bilang Apa Wah Cemen Ngepinya pagi Udah Kayak Tuhan sayur Biarin Yang penting Kita utamakan Buat Dapur Keluarga kita Itu yang utama Karena Cemoan Atau Kata-kata Yang mungkin Bisa menghambat Kita semangat Itu adalah Suatu Tantangan Biar kita Kuat Apa Tidak Karena Saya Anggap Setiap Omongan Orang Enak Atau Enggak Saya Resapi Dan Alhamdulillah Di tiap Video Sekarang Udah Banyak Yang Berkomentar Terutama Terutama Hal Positif Kalau Di Online Kita Biasa Main Gorek Ya Harus Keluar Pagi Lain Cerita Kalau Kita Main Gosen Kenapa Kalau Di Gosen Sendiri Itu Jam Ramainya Adalah Siang Menuju Sorek Malam Ada Orderan Cuman Gak Seramai Siang Lain Cerita Juga Kalau Yang Orderan Gorek Kenapa Gorek Kalau Siang Itu Melehoi Banyaknya Ke Food Makanya Saya Harus Bener Bener Jam 6 Sekarang Harus Sudah On Itulah Info Yang Saya Sampaikan Tujuannya Hanya Sharing Banyak Driver Yang Gacor Tapi Gak Bisa Bertahan Banyak Driver Yang Bisa Mempertahankan Akun Tapi Gak Lama Nah Karakter Akun Itu Beda-beda Tergantung Kita Makanya Belajar Dari Kejadian Sebelumnya Kalau Kita Belajar Sama Orang Sukses Kita Gak Tahu Kegagalan Apa Yang Telah Dilalui Ini Pentingnya Kita Sharing Kita Bukan Info Namanya Di Dunia Online Kan Kita Mungkin Belum Ketemu Ya Sharing Dengan Online Terima Kasih Yang Sudah Menonton Salam Satu Asfal Wassalamualaikum Maramat Lai Duop Karakter Terima kasih.